Itu ketemu sama M.Tabrani, berarti ibu masih sekolah SD? M.Tabrani itu getol terhadap pendidikan. Sebetulnya rumahnya kakek itu yang ditempati M.Tabrani bukan di situ saja, bukan di jalan Sersamisro saja. Bayangkan mas, pada tahun berapa sebelum perdeka, M.Tabrani sudah menempuh pendidikan sampai jurnalis ya, sampai di Eropa ya, di Eropa, di Jerman, bayangkan. Sebelum perdeka ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya Malfis, kembali lagi dengan program kami yaitu Madura Podcast. Di sini kita akan berbincang dengan berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan keponakan M.Tabrani. Pasti kalian sudah tahu kan siapa sih M.Tabrani yang beberapa tahun ini sering berbicarakan, yaitu yang akan diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Sebab M.Tabrani itu yang menjadi penggagas atau mengusulkan, yang juga mematahkan argumen dari seorang tokoh juga untuk mengusulkan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa di negera kita, tapi M.Tabrani dengan teguh pendirian tetap mengusulkan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan. Itu terjadi sebelum Indonesia berdeka, sebelum negara ini ada. Ini kami sekarang sedang bersama salah satu keluarga dan satu-satunya ya di Madura. Di Pemekasan, Madura. Iya, di Pemekasan, Madura. Ini adalah keponakan M.Tabrani dan dia namanya adalah Buratna. Buratna, Sisilawati. Buratna, Sisilawati. Buratna sendiri ini sebenarnya dari segi Sisilawati bisa diceritakan seperti apa? Sisilawati. Keponakan dari kakak orangtua M.Tabrani atau orangtua ibu itu, saudaranya itu sebagai kakaknya orang bapak dari M.Tabrani atau ibu dari M.Tabrani? Adik dari bapak saya, M.Tabrani. Sesaudaranya itu banyak adik-adiknya lagi, adik dari M.Tabrani. Yang tertua itu Siti Aesha, kemudian yang kedua bapak saya, M.Tabrani. Kemudian yang ketiga M.Tabrani. Kemudian Suro Ghani Suro Kusumo, Sirtu Wivivir Laili, terus kemudian Alwi, paling bungsu itu Alwi, Muhammad Alwi. M.Tabrani ini di Pemakasan, dilahirkan di Pemakasan pada tanggal 10 Oktober 1904. Diengan banget sama tanggalnya. Dulu, ibu kan, kalau ibu sendiri itu lahir tahun berapa? Kalau ibu sendiri kan 1904. Kalau ibu sendiri lahir. Saya sendiri, Ibu Ratna, saya, Ibu Ratna ya, lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada tahun 1963. 14 Juni 1963. Oh, berarti kalau dari tahun wafatnya yang tak berani, ibu masih sempat ketemu, masih bisa ketemu, masih? Iya, di Jakarta. Wafatnya di Jakarta, dikuburkan di Tanah Kusir, Jakarta. Dulu sempat ketemu itu di usia berapa pertama kali ketemu? Yang ingat, yang ingat. Seingat saya waktu itu masih SD saya. Oh, ibu masih SD? Iya, masih SD. Ketemu itu karena keluarga, atau memang sempat tinggal bareng? Itu ketemunya di mana? Enggak. Ya, ketemunya di rumah ini, di rumah kakek. Di Pemekasan? Iya, di rumah kakek, di Pemekasan, di Jalan Sersa Misrol nomor 1, yang saya tempati. Sekarang ini? Iya, seperti sekarang, saya sudah pindah di Jalan Veteran. Itu ketemu sama Mpa Bermi, berarti ibu masih sekolah SD? Iya, masih kecil, waktu bapak masih ada. Masih ada. Dulu saat ketemu itu, seperti apa yang sering dimainkan, apa yang sering pendidikan yang diberikan, juga yang dicontohkan sebagai seorang sepupu yang lebih dewasa? Iya. Dia itu mengatakan seperti ini kepada saya, belajar kamu, Ratna, yang pinter, yang pinter, biar nanti cita-cita kamu tercapai. Memang Mta Brani itu getol terhadap pendidikan. Getol, ya? Getol sekali. Kakek juga gitu. Jadi, mengutamakan pendidikan. Mengutamakan pendidikan. Saya sendiri juga gitu. Jadi, seperti anak saya, yang pertama itu di Kedokteran Hewan, Universitas Erlangga, kemudian yang kedua, Sarjana Keperawatan, yang ketiga, baru diterima di Teknik Informatika Bramijaya. Anak saya tiga. Dulu, selain menanamkan soal pentingnya pendidikan, itu Mta Brani, yang dipelajari dari sosok Mta Brani, itu apa? Yang dipelajari saat itu. Kedisiplinannya. Kedisiplinannya. Iya, disiplin. Jadi, sampai dia, apa, menjadi sosok palawan, karena kedisiplinannya dia. Mungkin ada contoh, dari saking disiplinnya itu, Mta Brani itu seperti ini. Mungkin Ibu pernah mengalami seperti, contoh kayak, Ibu diajak untuk kemana sama Mta Brani, karena Ibu telat, disuruh, cepat, udah jam berapa? Iya, dia memang. Disiplinnya, contoh, seperti apa sih dulu, yang pernah dialami? yang Ibu saat bersama-sama Mta Brani? Contohnya, ya, seperti ini, saya mendidik anak saya, ya, mendidik disiplin dalam waktu, jadi waktunya bermain-bermain dia, kemudian waktunya tidur-tidur, waktunya belajar-belajar. Seperti itu. Jadi itu juga yang ditanamkan Mta Brani kepada keluarga yang lain? Iya. Iya. Oh, iya. Sekarang kan, ini, Mta Brani ini kan, sosok yang sangat peduli, terhadap pendidikan, sosok yang sangat peduli juga, karakternya juga, kedisiplinnya sangat kuat, gitu. Sekarang ini kan, isu-isunya adalah, sedang diusulkan, beberapa tahun ini diusulkan, untuk jadi pahlawan. Keluarga itu mendengar bahwa, itu akan diusulkan sebagai pahlawan nasional, itu kapan? Itu sendiri yang mendengar dibekalkan. Sekitar tahun, 2018-19 gitu. 2018-19 gitu. Saat mendengar itu seperti apa? Saya sendiri? Iya, mendengar langsung, atau mendengar dari media? Medik. Ini dari mana itu? Dari Balai Bahasa, si Doherjo itu mencari saya, karena saya berkepat tinggal di rumah, kakeknya, orang tuanya Mta Brani, jadi dia mencari saya, sedangkan di sana sudah, apa namanya, sebagian sudah terbongkar, karena sudah terjual rumahnya. Sebetulnya rumahnya kakek itu, yang ditempat di Mta Brani, bukan di situ saja, bukan di jalan Sersamisro saja. dia punya tanah juga di jalan Sersamisro, tapi agak ke sana, kemudian di Teja, juga punya hekteran kakek saya tanahnya, banyak. Memang kakek saya itu kaya memang. Dulu ya? Jadi rumahnya dulu yang saya tempati itu, sebelahnya itu rumah tingkat, marmer semua. Makanya dia itu, pendidikannya sampai ke luar negeri, karena kakek kaya. Bapak saya juga pendidikannya di luar negeri. Semuanya, saudara-saudara lainnya juga pendidikannya di luar negeri. Kaya memang. Jadi pada waktu, bayangkan Mas, pada tahun berapa, sebelum perdeka Mta Brani, sudah menempuh pendidikan, sampai jurnalis ya, sampai di Eropa ya, di Eropa, di Jerman. Bayangkan, sebelum merdeka nih ya. Sebelum merdeka. Merdeka tahun 1945 kan. Jadi dia sudah kemana-mana, ke Eropa, ke Jerman, menempuh pendidikannya sampai tinggi. Makanya, saya mengajarkan kepada murid, kejarlah ilmu, sampai ke negeri Cina, seperti itu. Jadi anak saya, walaupun sudah dokter hewan, sudah profesi dokter, sudah saya lanjutkan lagi ke S2, kedokteran hewan, di Universitas Erlangga. Setelah mendengar itu, di keluarga sendiri, seperti apa? reaksinya ketika mendengar, akan dihubungi untuk, kan dihubungi, bahwa akan diusulkan, jadi pahlawan nasional itu sebagai apa? Sangat berterima kasih sekali, mengingat, apa, keluarga besar, Suradi, Suradi, Surawititro, itu kan orang tuanya, M. Tabrani. Jadi, sangat-sangat senang sekali, pemerintah bisa mengingatkan, jasa-jasa dari M. Tabrani. Tabrani, anak dari Suradi, Surawititro. Senang sekali. Senang ya? Senang sekali. Saya juga senang sekali. Itu tindakan lanjut, setelah yang tahun 2019, atau tahun 2018 itu, yang menemui ibu ke sini, masalah untuk diusulkan itu, setelah itu ada pertemuan lagi, nggak membicarakan sama? Di Jakarta. Di Jakarta. Tapi, iya, tapi saya kebetulan nggak bisa hadir, jadi saya minta tolong kepada Mbak saya, yang di Jakarta, yang di Jakarta. Menteri-Menteri Pendidikan, yang dah hadir ke makam, ke makam N. Tabrani di Tanah Kusir itu. Kemudian mendapat penghargaan-penghargaan, entah apa, berupa apa, saya sendiri nggak tahu ya. Jadi, sudah mendapat penghargaan dia. Jadi, yang dihadiri Menteri Pendidikan, kemudian dihadiri siapa lagi itu, ada fiturnya. Oh, yang saat? Lagi itu tahun berapa yang tindak lanjut itu? Setelah yang ketemu yang tahun 2019? Sekitar, ya, sekitar 20, iya, di tahun itu juga, 2019, iya, 2019, iya.